Pada suatu hari, seorang yang sangat kaya raya, memesan pada dua orang pelukis yang terkenal untuk melukiskan keadaan damai sejahtera menurut versi mereka masing-masing. Pelukis yang pertama, dia melukiskan sebagai berikut. Ada sebuah danau yang tenang airnya. Tidak ada topan maupun badai. Melatar belakangi danau itu tampak gunung dan bukit-bukit yang hijau segar. Di danau itu tampak sebuah perahu yang sedang berlayar perlahan-perlahan, berlayar perlahan, dan dinaiki seseorang yang bersantai-santai di atas perahu itu. Orang tersebut mengalami keadaan damai sejahtera itu. Tetapi pelukis yang kedua melukiskan damai sejahtera itu sebagai berikut. Ada sebuah bukit terjal dengan air terjun yang mengganas dan hujan badai mengamuk serta awan gelap menyelimuti lanit. Di tebing air terjun itu mengalir, terdapat batu berlubang yang ditempati seekor burung yang sedang bersiul-siul kegirangan. Burung itu mengalami keadaan damai sejahtera. Hasil karya pelukis yang pertama itu melukiskan tentang damai sejahtera dari dunia ini. Damai sejahtera yang timbul oleh sebab semuanya indah, semuanya tenang, semuanya menyenangkan. Damai sejahtera kalau, kalau saya punya uang saya akan damai. Kalau saya punya rumah saya akan damai. Kalau saya diberkati, saya akan damai. Kalau saya ini, saya akan damai. Kalau ini, kalau ini, kalau ini. Itulah damai sejahtera dunia. Damai sejahtera kalau. Tetapi pelukis yang kedua, itu melukiskan tentang damai sejahtera yang dari Allah. Damai sejahtera yang timbul di dalam hati kita. Damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh keadaan. Damai sejahtera yang walaupun, walaupun gelap, saya tetap damai. Walaupun cuaca nggak baik, saya tetap damai. Walaupun saya susah, saya damai. Walaupun, walaupun, dan walaupun. Itulah damai sejahtera yang sejati. Sebab kapankah dunia ini akan tenang dan selalu indah keadaannya. Damai, itu tergantung pilihan kita. Kita mau damai sejahtera yang sejati, Atau mau damai sejahtera duniawi.